Sektor pertanian, sektor di mana masih banyak aspek yang perlu digarap. Tak dipungkiri lagi, pertanian Indonesia pun menghadapi berbagai macam masalah klasik. Gak heran juga kalau kita selalu dengar negara mengimpor berbagai macam komoditas yang sebenarnya bisa kita produksi sendiri. Dan sebetulnya, teknologi mekanisasi, otomatisasi, dan internet of things untuk pertanian pun sudah ada. Tapi yang sering menjadi pertanyaan, apa bisa semua itu mengatasi permasalahan yang kita hadapi? Permasalahan teknis pertanian yang akan kita telisi kali ini yaitu SDM, lahan, dan pemasaran. Pertama, kita lihat dulu kondisi SDM-nya. Seperti yang kita tahu, tenaga kerja di bidang pertanian semakin berkurang karena regenerasinya yang lambat. Petani makin kesulitan mencari tenaga kerja saat budidaya dilakukan secara serentak, seperti penanaman, pemeliharaan, dan pemaninan. Terlebih lagi, tenaga produktif atau sebut saja gen milenial lebih memilih sektor lain dibanding menekuni sektor pertanian. Di satu sisi, lahan pertanian semakin menyusut dengan adanya alih fungsi lahan. Sejalan dengan itu, penguasaan lahan pun menyempit akibat adanya fragmentasi lahan pertanian, sehingga skala usaha yang digarap menjadi semakin kecil dan kurang menarik minat generasi muda untuk berprofesi sebagai petani. Tidak berhenti di situ, petani yang hanya mampu menghasilkan paninan terbatas masih berhadapan dengan harga jual yang seolah kurang memihak petani karena posisi tawarnya yang lemah. Harga berbagai komoditas pertanian selalu ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa memperhatikan biaya produksi yang dikeluarkan petani. Adanya permasalahan yang dihadapi, teknologi pertanian pun diciptakan dan dikembangkan untuk mengatasinya. Berkurangnya SDM di bidang ini memunculkan ide untuk menerapkan mekanisasi dengan alat mesin pertanian. Harapannya, aplikasi teknologi mekanisasi ini dapat menjawab makin berkurangnya ketersediaan tenaga kerja. Mekanisasi pertanian juga menawarkan keunggulan selain efisiensi tenaga kerja, yaitu tingkat efisiensi waktu dan biaya. Sudah banyak alat mesin yang digunakan saat proses budidaya berbagai komoditas pertanian. Terutama komoditas yang digarap oleh petani-petani kecil seperti tanaman padi misalnya. Petani telah banyak menggunakan alat mesin, mulai dari pengolahan lahan, penanaman hingga pemanenan. Salah satu contohnya mesin tanam. Mesin ini dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja tanam. Terlebih, pada sintra produksi padi yang musim tanamnya serempak, yang notabene petani cukup kesulitan mencari tenaga kerja untuk tandur atau penanaman. Mesin transplanting menawarkan kecepatan dan juga konsistensi penanaman dibandingkan tenaga kerja manusia. Benih yang ditanam juga harus mudah, sehingga pertumbuhan vegetatifnya tampak lebih baik. Permasalahan tenaga kerja ini juga terjadi saat musim panen. Ketika panen serentak, tentunya kebutuhan tenaga kerja kian bertambah. Tapi yang dihadapi, ketersediaan tenaga kerja makin berkurang. Di fase ini, kekurangan tenaga kerja bisa diatasi dengan menggunakan combine harvester. Alat mesin ini bisa menghemat tenaga kerja dan juga waktu pemanenan. Penggunaan jasa mesin ini tidak terbatas di siang hari saja, tapi juga bisa bekerja hingga tengah malam. Dengan demikian, target panen dapat tercapai lebih cepat. Selain kedua alat mesin tersebut, saat ini mulai banyak penggunaan drone pertanian. Drone ini bisa dimanfaatkan untuk aplikasi pesticida dan pemupukan. Seperti halnya alat mesin lain, drone pertanian juga bisa menghemat tenaga kerja dan waktu aplikasi. Bahkan diklaim, mampu menghemat dosis pesticida karena lebih homogen dan konsisten. Tapi, penggunaan alat mesin ini juga ada kekurangannya, di mana investasi cukup tinggi dan tidak semua jenis lahan sesuai untuk aplikasi teknologi mekanisasi. Apalagi untuk drone pertanian, yang memang masih dalam proses pengembangan. Selain investasi awal tinggi, biaya pemeliharaan dan penyusutannya juga terbilang tidak sedikit. Misalnya, kita lihat baterai dronenya, yang punya umur pemakaian terbatas, dan lagi harganya pun bisa dikatakan tidak murah. Kendala biaya inilah yang sering mebebani petani untuk menerapkan teknologi mekanisasi. Di sisi lain, drone masih memiliki kendala saat diaplikasikan di lahan sempit, dan ada banyak gangguan seperti tiang listrik, pohon, dan bangunan. Jadi sementara ini, aplikasi drone lebih cocok untuk lahan hamparan luas dan datar. Sekarang, kita coba masuk fase berikutnya. Teknologi lanjutan yang mungkin dapat menjadi solusi permasalahan, yaitu otomatisasi dan penggunaan Internet of Things atau IoT. Teknologi yang sering diistilahkan Smart Farming ini memiliki konsep menjadi solusi yang lebih maju dan melengkapi teknologi yang sudah ada. Teknologi ini tidak hanya menggantikan tenaga manusia secara fisik, tetapi juga dapat meringankan beban petani dalam hal manajemen budidaya pertaniannya. Teknologi Smart Farming merupakan perpaduan perangkat keras dan perangkat lunak yang mampu mengumpulkan data yang berkaitan dengan tanaman, lalu memprosesnya, dan memberikan rekomendasi kepada petani untuk setiap perlakuan budidaya pada lahan dan tanamannya. Sistem ini memungkinkan untuk melakukan pemeliharaan tertentu pada tanaman secara otomatis, dan lagi, Smart Farming menjanjikan budidaya pertanian yang presisi dengan efektivitas dan efisiensi tinggi. Harapannya, usaha tani yang belum mencapai efisiensi optimal akibat penguasaan lahan dan skala usaha yang makin mengecil bisa sedikit teratasi dengan penggunaan Smart Farming. Namun, investasi Smart Farming untuk petani kecil tentunya sangat mahal dan sulit dijangkau. Penerapan Smart Farming juga harus pada luasan dan skala usaha tertentu supaya bisa menguntungkan. Untuk saat ini, penerapan Smart Farming perlu dikelola pada tingkatan kelompok tani atau gapotan. Skema pembiayaan dan pengadaannya pun tidak lepas dari intervensi pemerintah atau CSR dari perusahaan besar untuk pemberdayaan petani. Kita beralih ke tantangan berikutnya, yaitu pemasaran. Pasti agropreneur sangat tahu, rantai pemasaran dari petani sampai ke konsumen akhir sangatlah panjang. Petani kehilangan potensi pendapatan karena marjin pemasaran yang tinggi diserap oleh pelaku pasar di antara petani dengan konsumen akhir. Dengan kata lain, tingginya selisih harga jual petani dan harga beli konsumen akhir tidak sepenuhnya diserap oleh petani sebagai produsen. Selain itu, ketidakpastian pasar juga menjadi momok bagi petani. Kalau hasil panenya tidak sepenuhnya terserap pasar, mereka terpaksa menjual hasil panenya dengan harga yang murah. Apalagi, petani yang akses pasarnya terbatas, menjadikan posisi tawarnya makin melemah. Kondisi ini mungkin bisa diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi, terutama yang mampu memberikan informasi pasar dan menghubungkan petani dengan konsumen akhir. Saat ini, sudah ada berbagai platform yang dapat dimanfaatkan petani mulai dari marketplace produk umum maupun pemasaran online khusus produk pertanian. Sejumlah startup besar pun telah membidik permasalahan ini menjadi sebuah peluang bisnis. Penyedia aplikasi bisa menjadi penghubung langsung antara petani dan konsumen akhir. Harapannya, petani dapat memperoleh keuntungan lebih dan konsumen bisa memperoleh produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Gak cuma marketplace, media sosial pun dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran yang efektif. Untuk sekarang ini, pemasaran online memang dapat menjadi salah satu solusi membuka akses petani terhadap pasar. Hanya saja, tidak semua konsumen mau mengakses teknologi untuk memenuhi kebutuhan produk pertanian, karena memang sebagian besar konsumen masih mengandalkan pemasaran secara konvensional. Mekanisasi, teknologi smart farming hingga platform pemasaran online bisa menjadi faktor penarik pemuda agar mau terjun ke dunia pertanian. Selain menjanjikan efisiensi biaya dan peningkatan hasil, teknologi yang canggih biasanya lebih menarik bagi anak muda dibanding jika berkecimpung di dunia pertanian konvensional yang terkesan kotor. Kalau memang penerapan mekanisasi hingga pemasaran online ini sesuai harapan, berbagai permasalahan pertanian dapat diatasi. Namun kenyataannya saat ini, akses petani terhadap teknologi smart farming masih jauh dari harapan. Intervensi pemerintah maupun stakeholder lain tentu sangat diperlukan agar teknologi smart farming ini pun bisa diaplikasikan oleh petani skala kecil. Semoga bermanfaat info kali ini dan ketemu lagi di video berikutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.